Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia pagi Saudara seorang petani di Kabupaten Subang, Jawa Barat mengaku ditipu oleh komplotan oknum anggota Polri dengan modus bisa meloloskan anaknya menjadi anggota poluan Saudara, korban harus merugi hingga 598 juta rupiah Carlim Sumarlin berusia 56 tahun seorang petani warga desa Wanakerta kecamatan Purwadadi, Subang, Jawa Barat harus bekerja serabutan setelah sawah dan kebunnya seluas 7 ribu meter persegi ini dijual Uang hasil penjualan ladang digunakan untuk biaya uang pelicin untuk memasukkan anaknya menjadi poluan kepada komplotan penipu yang mengaku anggota Polri aktif di Jakarta Penipuan terjadi pada 2016 yang lalu Saat itu ia dikenalkan pada pelaku yang belakangan diketahui sebagai pecatan anggota Polri di Jakarta Carlim tergiur dengan tawaran pelaku dan memutuskan mendaftarkan anaknya ikut seleksi penerimaan anggota Polri Namun naas saudara putrinya justru dijadikan asisten rumah tangga dan babysitter di rumah seorang anggota Polri di Jakarta serta tidak mendapatkan gaji setelah setahun bekerja Ketanya menawarkan ke saya agar supaya anak saya ikut tes polisi Terus situ tidak ada keputusan saya menolaknya tidak punya uang alasannya Terus dia datang lagi-datang lagi ke rumah saya berkali-kali membujuk saya agar supaya anak saya daftar polisi yaitu melalui saudara Asep Sudirman Lebih lengkap kita akan tanyakan langsung sebenarnya bagaimana duduk perkara ini bersama dengan korban penipuan sudah ada Pak Carlim Sumarlin telah bergabung bersama kami Selamat pagi ya Assalamualaikum Pak Carlim Pagi juga Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Anak Bapak saat ini sudah berada di Subang lagi kembali ke rumah atau masih berada di Jakarta Pak Carlim? Sudah ada di rumah Dek Sudah ada di kampung Bu Sudah ada di kampung Setelah berapa tahun Pak di Jakarta? Selama satu tahun Bu Satu tahun di Jakarta ya? Iya Bekerja sebagai? Pembantu babi-sister Bu Tadinya kan mau daftar polisi ikut tes polisi Tapi ternyata di sana di Jakarta dijadikan dia itu sebagai pembantu Bu babi-sister gak didaftarin gak diproses dan yang lainnya Bu Asisten rumah tangga di rumah siapa Pak? Kalau boleh tahu Di rumah Bu Yulia Fitriya Nasution Atas uruhan Pak Akep sama Bu Heni Dia anggota polisi juga sama Bu Heni Oke berarti Anak Bapak bekerja di rumah salah satu anggota polisi juga berarti betul ya Pak ya? Iya dipekerjakan Bu Dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga? Iya Bu Selama? Selama satu tahun Bu Ini di rumah polisi masih aktif? Berarti Polri aktif Pak? Sama Masih aktif Bu Bertugas di mana? Kalau boleh tahu Pak Anaknya sempat cerita? Kalau dulu katanya Bu Yulia Fitriya Nasution Yang tempat tinggal anak saya Dia bertugas sebagai polisi Di Samsat Jakarta Selatan katanya Bu Kalau dulu Bu Tahun 2016 2016 2016 Samsat Jakarta Selatan ya? Iya Setahun Setelah itu Tidak melanjutkan lagi Menjadi asisten rumah tangga Dibayarkan gak Pak Gajinya? Tidak dibayarkan Bu Sampai-sampai Anak saya disana Dipekerjakan Sebagai pembantu Sampai dia sakit Bu Sampai dia pingsan Dimarah-marahin Bu Sampai dirawat Sehari-semalam Di rumah sakit Bu Alasan Tidak diberikan Upah Setelah bekerja setahun Anak Bapak Ceritanya seperti apa Pak? Bagaimana ceritanya? Ya ceritanya Dia bilang Mengeluh ke saya Dan mengadu kepada Pak AC Sama Bu Heni Bu Heni P Anggota polisi juga sama Bagaimana sih Bu? Saya di rumah Bu Yulia Fitri Nasution Di sini Bukan saja di latihan Atau didimbing Atau didapkarkan Pun tidak Bagaimana sih Bu? Dipekerjakan keras Sebagai pembantu Jawabannya adalah Udah Coba mental aja Katanya gitu Bahasanya Bu Kata Bu Heni Sama Pak AC Oke setelah itu Setelah Satu tahun berlalu Tidak ada Upaya juga yang dibayarkan Akhirnya Memilih untuk pulang Kembali lagi ke Kampung Halaman Ya Pak ya? Iya-iya Bu Nah Pak ini cerita Awalnya sebenarnya Seperti apa Pak? Duduk perkaranya Kok bisa Sampai tertipu Begitu ya Pak ya? Kalau tidak salah Sama komplotan ya? Karena tidak Lebih dari satu Kalau tidak salah ya Pak ya? Pak Charlie Iya Bu Cerita awalnya bagaimana Pak? Ini bisa tertipu ini Pak? Awalnya gini Bu Saya kan Tidak ada binat Anak saya Biar daftar polisi Datanglah Yang bernama Bapak Tarya Sama Pak Asep Dia menginding-inding Ini suruh anak Suruh masuk ke polisian Bu Gitu kan Awalnya nolak Saya karena tidak punya uang Dia bilang Udah Kebun jual aja Sawah kebun jual aja Katanya Buat Modalnya Katanya gitu Bu Terus siapa yang bawanya Waka Polri Katanya gitu Bu Tempoh hari itu Akhirnya saya terpancing Bu Dalam pembicaraan itu Saya jual kebun Dan sawah Akhirnya uangnya dipasrahkan Sama Bu Heni Sama Julia Sama Pak Asep Ternyata bukan si didaftarkan Uang sudah masuk itu Karena dijadikan Babysitter Pembantu gitu Bu Asisten rumah tangga Nah awal mulanya Bapak ini bisa berkenalan Dengan komplotan penipu Saya menyebutnya komplotan penipu ya Karena memang benar-benar menipu Begitu Bagaimana Pak Bisa kenalan dengan komplotan ini Itu tetangga kampung Bu Rumahnya dekat Tetanggaan Iya Bu Tetanggaan rumahnya Iya Yang Anda tahu memang Salah satu dari mereka ini Polri aktif atau seperti apa Pak? Yang Satu PTDH Yang namanya Pak Asep Sedirman itu Bu Yang 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 dua orang itu Bu Heni P Sama Julia Fitri Nasution Itu polisi masih aktif Bu Jadi ada tiga orang ya Pak Iya Ada tiga orang Yang tetangga Bapak yang mana? Yang Di PTDH ini? Yang di PTDH Sama Bapak Tarya itu Bu Oke Tadinya pertama awalnya ngobrol Kemudian Apa iming-imingnya Pak? Sampai Akhirnya Bapak Terbujuk rayu Akhirnya mau menjual Sawah 7.000 meter Persegi Pak Untuk memuluskan Anak Bapak Katanya untuk masuk ke Polri Iming-imingnya adalah Katanya Ditanggung masuk Tidak sehat Satu pun bisa saya masukin Katanya gitu Apalagi Sineng badannya sehat Dijamin masuk Terus yang kedua Yang kedua Yang bawahnya Waka Polri Tempoh hari gitu Bicaranya begitu Oke Ada Ada surat juga Pak Kalau tidak salah Saya melihat Surat pernyataan Atau semacamnya Pak Betul? Iya Bu Atau surat perjanjian? Iya Bu Oke Jadi Bapak menyerahkan Atau mereka meminta uang Atau Bapak yang menyerahkan uang Pak? Dia meminta dulu Bu Pertama 200 juta Meminta ke saya Bu Pertama memintanya 200 juta? 200 juta Ditransfer ke rekening Pak Asep Subirman Bu Oke Kemudian Yang kedua 300 juta Dia anterin Suruh dia anterin ke Rumah yang bawanya Yaitu di rumah Bu Henipe Di asrama polisi kalidara Sebu itu Oke Itu Bapak Bawa 300 juta itu Cash Pak ke Jakarta? Cash Bu Sama Bu Henipe Dihitung uangnya Terus bikin kuitansi Ini kan kejadian 2016 ya Pak Sudah beberapa tahun yang lalu Selanjutnya Bapak Sudah melapor Ke kepolisian mana Pak? Kalau memang Bapak ini sudah tertipu Karena memang sudah ada tanda terimanya juga Pertama Mediasi keluarganya Terus ke kantor desa Tidak ada penyelesaian Terus ke Ini Masa kantor Bu Heni Tidak ada penyelesaian Pelaporannya Ke Propam Sama Mabes Bu Bapak sudah lapor Ke Propam Dan juga ke Mabes ya Pak ya? Iya Bu Respon dari Propam Dan Mabes Polri Setelah Bapak melapor ini Bapak bawa barang buktinya Apa saja Pak? Barang buktinya Kuitansi Bu Sama Sama perjanjian yang di desa itu Bu Oke Kuitansi dan juga Surat perjanjian yang ada di desa Respon dari Propam Ataupun Mabes Polri Pak Ketika Bapak melaporkan Kasus ini Pak Dari 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 nama-nama yang Bapak laporkan ini Informasi yang didapatkan Dari Propam Dan Mabes Polri ini Mana yang Polri aktif? Katanya sih Dua-duanya aktif Bu Masih aktif Dua-duanya masih aktif? Bu Henny sama Bu Julia Pikirannya masih aktif katanya gitu Bu Tapi ada respon gak Pak? Ini memang sudah diproses Atau seperti apa? Ya Bicaranya sudah diproses Bu Tapi belum ada titik terang gitu Bu Belum ada titik terang Termasuk juga Bapak Menceritakan Ada sejumlah uang Ratusan juta yang Bapak setorkan kepada Mereka semua ya Pak ya? Iya Iya Bu Respon mereka bagaimana Pak Dari Polri? Respon dari Polri Belum ada titik terang Bu Belum ada titik terang Sampai sekarang ya Pak Walaupun Iya Bu Tadi Bapak sebutkan Dari Kepolisian Sudah menyatakan Memang ada dua Polri Yang masih aktif ya Pak ya? Iya Bu Pak ini kan kita berharap ya Pihak kepolisian saat ini Juga sedang menonton Tayangan ini Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa harapan Bapak? Ini dua kasus sudah 2016 Bapak bahkan sudah harus Menjual sawah Bapak Untuk sebagai Apa ya? Menyerahkan uang kepada Sejumlah orang tersebut Bermaksud untuk supaya Anak Bapak masuk ke Kepolisian Apa yang ingin Bapak sampaikan? Mohon banget Pada yang terhormat Bapak Kalpori Proses saya Sudah delapan tahun Pak Mohon Minta diselesaikan Pak Minta keadilan Agar supaya Hak-hak saya itu Bisa kembali lagi Pak Agar Anak Demi Masa depan Anak saya Pak Mohon banget Kepada Bapak Kalpori Sama yang lainnya Mohon Keadilan Mohon Agar supaya Penyelesaian saya itu Hak-hak saya dikembalikan Pak Disebutkan saja Pak Namanya Tiga orang tersebut Pak Yang pertama Bu Henipe Yaitu yang bertugas di Samsat Jakarta Barat Yang kedua Bu Julia Fitri Nasupion Seorang anggota polisi Juga sama Mohon Terus yang Yang bertugas di Jakarta Selatan Dan yang satu Lagi nya Yaitu Bapak Tarya Yang ada di Subang Bapak sempat Mendatangi Ketiga orang tersebut Pak Untuk meminta Kembali uang Bapak Atau meminta Pertanggung jawaban Dari mereka Seperti apa Pak Sejauh ini Sudah Saya mediasi Bu Sama ketiga Tiga orang itu Terutama ke Bu Heni Apa jawabannya mereka Jawabannya dia Pas terakhir mediasi Sama Bu Heni Bahasanya Ya sudah Laporin aja saya Kayak kalau bilang begitu Bu Akhirnya saya buntuk Kekeluargaan mediasi Bu Sudah ada bahasa begitu Tadinya saya pengen Kekeluargaan Bu Jangan sampai Rame-rame Karena Bu Heni Sama Pak Asep Bicaranya begitu Udah laporin aja Udah lah katanya gitu Ya saya Ya sudah lah Saya merapat kekuasa hukum saya Minta petunjuk Bagaimana jalan keluarnya Bu Supaya masalah Saya tetap beres Ini tentu bisa Apa ya Kita berharap menjadi Perhatian Tersendiri bagi Polri Untuk mengusut Apalagi Anda menyebutkan Masih ada dua Anggota Polri Yang masih aktif Yang kemudian juga Terlibat dalam Kasus penipuan ini Terakhir Bapak Bagaimana kondisi putri Bapak saat ini Apakah sehat Dan sudah bekerja kembali Pak Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Bu Kalau dulu-dulu Dia depresi Bu Pas kejadian itu Putri saya depresi Bu Dia tuh Sama-sama dikasih Masukan terus Gitu kan Karena Dia ijazahnya SD, SMP, SMA Hilang itu Bu Sampai sekarang Dia tidak bisa kerja Kemana-kemana Gitu Bu Oke Berarti Sampai saat ini Berarti masih Di rumah saja Belum Bekerja kembali ya Pak Belum Memang sempat masih Depresi ya Pak ya Setelah kejadian ini Iya Bu Tidak bisa bekerja Bu Karena harus punya Ijazah asli Katanya kalau kerja itu Bu Nah ijazahnya itu Ditahan Sama ketiga orang ini Iya Bu Tidak ada Sampai sekarang Bu Sempat dia Nelpon Pakai nomor telepon Rasia ke saya Kalau minta uang Kata minat transfer Tiga juta Katanya gitu Bu Ijazahnya harus dipaketin Katanya Untuk ambil ijazahnya Harus transfer lagi Tiga juta Begitu Pak Iya kata Bu Yulia Fitri Nasutio Tempoh hari Nelpon ke saya Tapi nomornya Nomor Rasia Bu Tidak bisa telepon balik Harus transfer Tiga juta Katanya Ijazahnya dipaketin Katanya Biasanya uang dari mana Bu Kata saya Buat makan juga susah Tidak Kerja juga Kerabutan Bu Ada yang nyuruh Baru kerja punya uang Oke baik Untuk menebus ijazah Yang memang menjadi hak Dari anak bapak saja Harus Memberikan uang Tiga juta rupiah Begitu Ini Saya berharap betul Dari Kepolisian Republik Indonesia Bisa menyaksikan Apa yang terjadi saat ini Rakyat kecil Yang seharusnya Apa ya Punya harapan Dan cita-cita Untuk masuk ke Menjadi anggota Polri Kemudian justru Tertipu dengan Uang ratusan juta rupiah Begitu ya Pak ya Kita berharap Ada tindak lanjut Secara cepat Dari kepolisian Untuk mengusut Tuntas Dari kasus ini Apalagi tadi Bapak sebutkan Ada dua anggota Polri Yang masih aktif Terima kasih Bapak Kita berharap Kasus ini Segera tuntas Dan menemui Solusi Yang cepat Terima kasih Pak Car Telah bergabung Sama kami Sama-sama